Hi guys, welcome back to my youtube channel buat kalian yang baru di youtube aku hi, welcome to my channel kembali bersama aku, Adini Putri so, for this video aku bakal ngabarin sesuatu ke kalian kalau misalnya aku tuh bakal upload youtube itu 2-3 hari sekali jadi kayak aku uploadnya 2-3 hari 1 video gitu, jadi aku gak mau ngebut kayak yang kemarin-kemarin yang setiap hari aku upload, karena aku tuh habis down kondisinya kayak kecapean gitu, mungkin bikin konsep youtube dan nge-take segala macam, terus banyak juga barang yang perlu aku review dan gak cuma di platform youtube aja jadi aku mungkin kecapean terus kemarin tuh sempet nge-down gitu dan disini tuh aku bakal makeup untuk nge-gym karena aku bakal ngerutinin diri aku untuk olahraga lagi dan aku bakal buat ada yang mewak aku kayak dulu, dulu tuh aku aku bener-bener lajin nge-gym banget seminggu itu bisa 2-3 kali aku nge-gym tapi karena aku sempet berhenti karena emang ada konten dan kontennya harus aku selesaiin dengan deadline yang mepet jadinya aku sudah tidak sempet olahraga lagi gitu jadinya mulai besok aku sudah harus berolahraga lagi pasti dari kalian ada yang tanya kak kenapa nge-gym harus makeup karena menurut aku, dengan aku bermakeup aku bisa senangatnya gym gitu jadi orang untuk nge-gym itu beda-beda ya ada yang dia makeup, ada yang dia enggak tapi kalau aku, aku lebih suka memproper diriku dengan makeup tapi disini aku makeupnya no foundation gitu jadi yang makeup-makeup simpel aja yang pertama pastinya aku bakal pake moisturizer yang sempet aku bahas kemarin aku kayak suaranya masih agak lemes gitu ya guys karena emang sempet ngedown juga aku tuh emang kurang olahraga di akhir-akhir bulan ini karena yang pertama aku tuh gak ada temennya bukan karena aku olahraga tuh ikut-ikut temen enggak, karena aku tuh lebih enjoy olahraga tuh kalau ada temennya jadi waktu aku gym dulu tuh aku gym sama cowok aku jadi aku enjoy aja jadi cowok aku asik dengan alatnya sendiri aku juga asik dengan alatku sendiri gitu loh maksudku tapi kayak tetep kita bisa komunikasi di saat break untuk megang alat gitu kayak gimana gitu terus kita megang alat lagi gitu itu lebih enak menurutku daripada aku harus sendirian gitu jadinya karena pacar aku lagi sibuk juga jadinya gak sempet nemenin aku lagi nge-gym dan dia juga gak sempet nge-gym juga gitu loh jadinya kadang itu aku untuk berangkat nge-gym itu agak ini apa kayak magernya gitu loh lihat nge-gymnya ada mager buat berangkatnya iya gitu loh nah mulai besok itu karena aku tuh ada temennya udah ada temenku perempuan juga dia tuh juga pengen nge-gym tapi gak ada temennya dan kebetulan aku juga mencari temen untuk nge-gym gitu jadi besok aku bakal buat ada imo-life aku sekalian aku tuh mau survei tempat gym baru yang ada di deket daerah rumahku dia tuh gymnya ada khusus buat perempuan gitu nah kalian kalau misalnya perempuan takut untuk nge-gym karena banyak dilihatin laki-laki atau kumpul sama laki-laki kalian bisa pilih tempat gym tuh yang ada khusus buat perempuannya seperti yang besok mau aku datangin ini aku itu dulu bener-bener yang takut gitu loh buat nge-gym sendiri tapi aku memberanikan diriku untuk itu aku dulu tuh nge-gym sendiri guys sebelum sama cowok aku cowok aku gak nge-gym kan setelah aku bilang kayak kamu gak mau nge-gym aku nge-gym akhirnya dia nge-gym tapi karena kesibukannya dia juga akhirnya dia berhenti nge-gym jadi buat niatku untuk berangkat nge-gym sendiri tuh akhirnya sekarang kayak udah hilang gitu loh karena kenapa faktor aku juga pingin ada temennya tuh kayak gini misalnya kayak aku mager ya temen aku tuh bisa kayak ayo nge-gym boleh mager gitu nah cowok aku tuh dulu kayak gitu kalau aku mager dia langsung ada di depan rumah mandi siap-siap nge-gym gitu nah aku butuh yang kayak gitu biar aku tuh gak mager kalau sebenernya tuh kayak banyak gak jadinya akhirnya kayak yaudah oh iya ini yang kedua aku pake alis sebenernya kadang aku juga gak pake kalau ini sih tapi kalau misalnya aku lagi proper banget lengkap semuanya aku pake sebenernya kalian kalau mau workout sendiri di rumah tuh bisa tapi kalau aku suka megang alat sih karena itu lebih dapet ototnya lebih dapet kenanya juga lebih dapet setelah itu aku mau rapiin alis aku pake concealer aku tuh kalo nge-gym ngambil di jam yang sepi orang jadi biasanya siang sampe sore gitu nanti kan sore tuh banyak tuh orang pulang kerja terus langsung nge-gym kan nah dari banyaknya orang dateng itu aku sudah selesai nge-gymnya jadi aku juga gak malu gitu karena gak diliatin banyak orang dan sebenernya cara kalian biar kayak kalian tidak merasa malu kalau kalian salah pegang alat atau apapun tuh aku pake cara gini sih jadi aku tuh pake earphone gitu dengerin lagu jadi kalo aku dipanggil sama orang atau aku diomongin sama orang atau aku gak denger jadinya aku kalo nge-gym memang harus pake earphone kayak headphone gitu lah kalian bisa pake gimana namanya earphone kalian bisa pake headphone gitu kalo aku pake headphone sih jadi kita gak bisa denger gitu loh dia ngomongin kita atau enggak terus kayak kalian tuh kan manggil ya kayak ini salah dia sebenernya pengen ngasih tau sih cuma kadang ada beberapa orang yang gak suka nah itu kayak aku kecuali kayak aku yang tanya gitu ini cara pake alatnya gimana gitu jangan langsung ngasih tau biasanya tuh ada orang kayak eh salah-salah gak gitu ada yang kayak gitu dan aku tuh rizy dengan orang yang seperti itu jadi mendingan aku pake headphone gitu jadi kalo misalnya dia mau bilangin aku aku gak denger aku gak denger jadi kayak akhirnya dia gak jadi bantu aku gitu loh terkecuali kalo misalnya kayak aku abis pake alat terus orangnya kayak bilang ini alatnya udah dipake aku bakal buka headphone kayak maaf aku tadi pake headphone aku gak denger gitu nanti baru diulangi lagi sama dia kan kayak ini alatnya udah dipake aku bilang udah 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 dipake aja nah kayak gitu itu itu masih better sih karena dia kan menanyakan alat yang mau dia pake tapi kalo misalnya langsung kayak eh salah-salah gak kayak gitu dan kita juga belum kenal kita juga belum basah-basi aku risih banget sih terus aku bakal pake ini blush on dari Dezomi itu blush on sejuta umat dan sudah banyak yang pake dan bagus juga sih emang kenapa aku gak mau olahraga yang lain kenapa aku milih nge-gym so aku bakal bilang sih disini jadi dulu itu badan aku tidak bisa menyentuh angka 50 beratnya selalu di bawah 50 kurus banget kan ya terus aku itu kayak mencari cara gimana aku bisa badannya gede gitu tapi tanpa obat tanpa suntik dan tanpa yang lain kayak pink karena olahraga aja gitu loh terus aku larilah ke gym gitu aku udah beberapa nyoba member di tempat gym-gym yang gede di mall juga jadi aku udah tau kalo misalnya aku mau pegang alat apa itu kegunaan apa aku sudah tau guys gitu jadi semenjak aku nge-gym itu kayak makan napsu makan ku tuh jadi bertambah jadinya yang awalnya berat-berat aku tidak bisa menyentuh angka 50 sekarang sudah tembus ke 60 pasti ada yang tanya juga kenapa aku nge-gym itu bisa gede juga badannya jadi mungkin aku mengiranya karena aku tuh kan nge-gym ya terus akhirnya napsu makan ku tuh bertambah semenjak selesai nge-gym jadi kayak lapar sualannya mungkin karena masa otaknya juga nambah ya kayaknya jadi sekarang udah menyentuh angka 60 padahal aku maunya kayak ya menyentuh angka 50 lah ya tapi ternyata sudah 60 disini aku pake mascara pink flash dan itu udah menjadi berat idealku karena kan tinggiku 170 cm setelah itu untuk step track ini aku bakar pake lips terus rasa sih karena mau pake lip banget aku sih pengen trad pop apa aja sebenernya makeup gym ku ini simpel banget so this is the final look aku tuh kalo nge-gym kayak gini aja nanti rambut aku bakal aku kuncir gitu dan aku udah mulai nge-gym seperti itu dan by the way baju yang aku pake ini baju aku nge-gym juga aku kalo nge-gym tuh gak pake foundation dan yang lainnya aku cuma pake moisturizer creamnya aja dari Amina dan hasilnya kayak gini pokoknya keliatan lebih fresh aja sih muka aku intinya sih itu ya tuh terus dari kalian tuh kan ada beberapa yang pernah komen gitu maka kok badannya bagus kenapa iya koloraga aku nge-gym kenapa badan aku bagus karena kok gym tapi aslinya badan aku karena kecil gitu cuma sekarang lebih berisi aja sih so kalo misalnya kalian kepo gimana aku nge-gym ikutin aku terus besok karena aku buat demo live besok dan aku sekalian survey juga biasanya untuk tempat-tempat gym itu yang di luar mall itu biasanya per harinya tuh bisa pisaran 15 ribu per hari sampai 40 ribu per hari gitu dan biasanya untuk per bulannya tuh 100 150 sampai 200 gitu lah per bulannya dan menurutku kalian lebih worth it ambil langsung sebulannya sih karena kalo kalian hitung-hitung ya kalian 15 ribu misalnya terus kalian itu sebulan nge-gym misalnya seminggu kalian nge-gym 3 kali berarti kalo sebulan kalian nge-gymnya 9 kali nah kalo misalnya 15 x 9 tapi berapa? 15 x 9 ya 400 ya bisa 400an gitu kan nah mendingin ambil sebulan aja dan sebulan tuh kalian tertera lah kalian bisa seminggu full kalian nge-gym pokoknya itu udah sebulan disitu gitu so itu tadi video dari aku jatuhnya emang get ready with me but semoga kalian suka jangan lupa like komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan aku bakal mau bagi-bagi skincare tapi aku bakal jelasin di video aku yang terpisah syarat dan ketentuannya jadi see you in my next video bye